Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Kudaya, Salam Kewajikan Alhamdulillah di kesempatan pada siang hari ini Kita sudah bersama dengan Bapak Kakambul Jawa Barat Assalamualaikum Bapak Pak Adi Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana? Terima kasih Sehat Pak? Alhamdulillah Kemudahan kita semua senantiasa dalam kesehatan Kemudahan dalam menjalankan tugas Amin Amin ya Rpuala Terima kasih Selamat datang juga kepada seluruh peserta Yang bersepatan hadir pada siang hari ini Dalam acara bincang pengawasan Jadi bincang pengawasan ini adalah acara rutin Inspektorat Jenderal Yang akan membagi inspirasi Baik dari nanti kakan Wil Maupun dari pimpinan-pimpinan Yang memiliki inovasi ataupun inspirasi Terhadap karyanya-karyanya Selama di Kementerian Agama Bapak Adip Bapak Adip sebelum kita masuk lebih dalam Mohon berkenan Memperkenalkan diri Pada kali disini juga hadir ASN sejawa barat Lebih kenal lebih dekat lagi Dengan Pak Adip Profilnya Pak Adip Kemudian Pak Adip ini Asalnya dari mana Kadang-kadang belum ada yang tahu Pak Biar nanti ada yang sekampung Atau apa bisa cerita disini Pak Adip Kami persilakan Baik Terima kasih Mas Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat kepada semuanya keluarga besar Kementerian Agama Khususnya di Jawa Barat Yang ikut menyertai dalam kegiatan bincang pengawasan ini Mungkin secara lebih dekat saya ingin sampaikan Bahwa Alhamdulillah kita bersyukur Menjadi bagian dari ASN Kementerian Agama Yang memiliki visi dan misi Tentunya sebagaimana kita tahu bersama Bahwa Kementerian Agama adalah Kementerian yang merupakan perwujudan Dari hadirnya negara Dalam layanan keagamaan Dan pendidikan agama di tengah masyarakat Sehingga kita bersyukur menjadi bagian dari itu Saya sendiri mulai diangkat menjadi CPNS Yang pertama-tama itu melalui jalur pembibitan dosen Pada saat itu tahun 98 Saya diangkat menjadi ASN CPNS dosen Dan penempatan saya di Kalimantan Timur Di waktu itu Stein Samarinda Jadi saya pertama setelah selesai kuliah S2 Di IIN Sunan Ampel Saya langsung mendapatkan tugas Menjadi CPNS calon dosen di Stein Samarinda Pada saat itu tahun 98 Dan Alhamdulillah saya bisa mengenal Budaya Kalimantan Timur Yang sangat egaliter di Samarinda Dan di sini saya bertemu dengan berbagai komunitas Karena Samarinda pada saat itu memang adalah kota Yang penduduknya sangat heterogen Ada dari Jawa Kemudian dari Sulawesi Bogis Banjar Jadi di situ pertemuan berbagai budaya Dan di situ saya berkenalan dengan banyak sahabat dari berbagai Apa namanya Berbagai daerah Kurang lebih saya di sana Mas Imam Tahun 98 Tahun 99 saya mendapat tugas untuk studi ke Timur Tengah Pada saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk Apa istilahnya semacam short calls gitu ya Selama kurang lebih tiga bulan Untuk calon-calon dosen bahasa Arab Dan dosen agama Pada saat itu ada kerjasama Kementerian Agama dengan Universitas Abu Nur di Damascus Saya salah satu dari sepuluh dosen Dari berbagai daerah di Indonesia Yang mendapatkan kesempatan untuk short calls di Damascus Pada saat itu masih luar biasa Kota yang damai, yang indah Masyarakatnya juga sangat kondusif Dan meskipun saya sebagai orang pendatang di sana Tetapi rasanya di Damascus itu bukan seperti pendatang gitu Karena saking betapa ramahnya masyarakat Damascus ya Pada saat itu Dan banyak diantara pelajar-pelajar kita yang juga Dijamin oleh masyarakat di sana Jadi masyarakatnya seperti masyarakat Pasundan Ramah gitu Itulah Damascus, tiga bulan Kemudian selesai dari situ Saya mendapat kesempatan umroh tuh Perjalanan darat dari Damascus Ke Madinah dulu Sekarang kan dulu ya Pak Jadi Damascus langsung umroh Umroh ya Alhamdulillah dapat kesempatan umroh Dan konon katanya sulit itu Dan berkat Pada saat itu Kalau nggak salah Dubesnya itu mantan sekjen kementerian agama Saya lupa namanya Itu beliau Membantu sekali Jadi ada kemudahan Bagi kita yang ingin Menjalankan umroh Alhamdulillah Tingkat cerita tahun 99 Ya saya kembali lagi ke Apa namanya Ke Samarinda Tapi di tahun 2000 Saya dapat panggilan untuk studi Melanjutkan S3 Di IAIN Syarif Hidayatullah Pada saat itu masih IAIN Sekarang UIN Untuk mengambil S3 di tahun 2000 Di tahun 2000 itulah Kemudian saya banyak berinteraksi Dengan kawan-kawan di Jakarta Saya sempat juga Sambil kuliah Saya Ngajar di Fakultas Tarbiah UIN Sama di Fakultas Psikologi Pada saat itu Karena sudah jadi UIN Saya sempat Mengajar Sambil kuliah Begitu Dan saya juga Membantu Kawan-kawan Kadang-kadang ada Kerjaan Di Kementerian Menjadi konsultan Jadi disitulah Saya berkenalan Dengan banyak sahabat Di Kementerian Di UIN Berkah Silaturahmi Berkah Silaturahmi Kalau Kelipan dasarnya Pak Adip Apa ya Pak? Kalau Saya Saya ngambil S3 itu Ngerosa Islam Kajian Islam Tapi Konsentrasinya Di Tafsir Hadis Mas Imam Jadi Maka Sekali ketika Saya dapat Apa namanya Kesempatan untuk Shortpost di Damascus itu Sangat Sangat sesuai Dengan background saya Nah Tahun 2000 Saya melanjutkan Studi di S3 UIN Syarif Idaya Tumpah Agak lama Saya menyelesaikannya Karena Sambil tadi Mengajar Sambil Macem-macem gitu ya Jadi konsultan Saya baru bisa Menyelesaikan S3 Tahun 2008 Jadi 8 tahun ya Tapi kan Banyak yang didapatkan Berjejahat Ring Sinatra Itu Mungkin Nilai lebih Yang didapatkan Dari waktu yang panjang Betul Tahun 2007 Saya Saya Mutasi Ke IIN Cirebon Waktu itu Masih Setain 2007 Jadi saya 9 tahun Di IIN Sambarindah Kemudian Saya pindah Ke IIN Cirebon Tahun 2007 Waktu itu Masih Setain Cirebon 2008 Saya Ditarik Ke Direktorat Kontren Saya menjadi Salah satu Kepala Seksi Di sana Dan itu berlangsung Kurang lebih Tiga tahun Pada akhirnya 2011 Saya balik lagi Ke IIN Cirebon Kembali ke Habitat Pengajar Dan Waktu itu Saya Mendapat amarah Sebagai Dekat Fakultas Usuluddin Adab Dakwah Satu periode Lalu Pada periode Berikutnya Pergantian Rektor Lalu saya Ditarik Jadi Wakil Rektor Dua Di IIN Sampai 2019 Ketika Rektor Dipilih Kembali Saya Juga Dipilih Kembali Jadi WR2 Tahun 2020 Barulah Saya Bergabung Dengan Sahabat-sahabat Saya Di Kampil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Itulah Kiranya Perjalanan Karir Saya Sampai Hari ini Saya Bersama-sama Dengan Sahabat-sahabat Saya Di Kementerian Agama Jawa Barat Dan Tentu Banyak Hal Baru Yang Saya Belajari Dan Sangat Bermanfaat Buat Saya Dan Mudah-mudahan Juga Bermanfaat Buat Umat Semuanya Amin Jadi Memang Berpengalaman Sekali Di Dunia Pendidikan Bermanfaat Bermanfaat Kakan Will Struktural Ternyata Karir Dosen Sampai Sekarang Menjabat Sebagai Kakan Will Luar Biasa Betul Mas Imam Jadi Tapi ya Dunia Birokrasi Saya juga Pernah Saya selami Pada saat Saya Tiga Tahun Di Kementerian Dan Ketika Saya Menjabat Sebagai Bang Eduwa Itu Lebih Menonjol Administratifnya Pak Mas Imam Karena Disitu Ngurusi Keuangan Ngurusi Perencanaan Ngurusi Ketata Usahaan Jadi Sudah Menjadi Menu Hari-hari Kaitannya Dengan Problem Tata Kelola Misalnya Di Perguruan Tinggi Hanya Skopnya Mungkin Yang Berbeda Dulu Skopnya Hanya Dilingkup Perguruan Tinggi Saat Ini Jauh Lebih Luas Yaitu Di Seluruh Jawa Barat Apalagi Mengelola Dengan Masyarakat Jawa Barat Yang Jumlahnya Luar Biasa Banyak 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 Dinamika Selama Mengelola Kanwil Jawa Barat Ada Enggak Pengalaman Unik Selama Mengelola Kanwil Ini Pak Dari 2020 Ini Ya Tentu Ini Menjadi Pengalaman Yang Baru Buat Saya Yang Pertama Jawa Barat Jawa Barat Sebagai Provinsi Dengan Penduduk Terbesar Tentu Dinamikanya Juga Tinggi Baik Dinamika Dalam hal Misalnya Ekonomi Politik Sosial Religi Agama Dan sebagainya Tentu Ini Menjadi Tantangan Tersendiri Bagi kita Dalam Mengelola Layanan Keagamaan Di Jawa Barat Yang Sangat Dinamis Maka Dari Itu Hal Pertama Yang Saya Lakukan Mas Imam Bersama Dengan Kawan-kawan Tentu Di Kanwil Kita Membangun Kesadaran Bersama Bahwa Kita Menjadi ASN Di Kementerian Agama Dan Menjadi Pejabat Itu Ada Tiga Saya Sampaikan Jadi Saya Sebut Tiga Pilar Tiga Pilar Amanah Kita Di Kementerian Agama Yang Pertama Kita Menjadi Khodimul Ummah Bahwa Kita Ini Adalah Menjadi Pelayan Ummah Kita Harus Bersedia Berjibaku Memberikan Pelayanan Kepada Mereka Bukan Sebaliknya Jadi Itu Sejalan Dengan Tugas Kita Sebagai ASN Menjadi Pelayan Publik Maka Saya Bahasakan Tadi Menjadi Khodimul Ummah Kemudian Yang Kedua Kita Menjadi Kepanjangan Tangan Pemerintah Pusat Semua Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Maka Itu Harus Kita Implementasikan Di Daerah Searah Selurus Dan Sejalan Dengan Apa Yang Digariskan Oleh Kementerian Agama Dalam Semua Aspek Misalnya Moderasi Beragama Prioritas Program Revitalisasi KUA Dan Semuanya Ini Harus Betul-betul Kita Implementasikan Di Daerah Kemudian Yang Ketiga Yang Tidak Kalah Pentingnya Kita Menjadi Mitra Kerja Pemerintah Daerah Sehingga Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Itu Menjadi Hal Yang Mutlak Karena Kita Akan Bersama-sama Dengan Mereka Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Kita Dan Itu Alhamdulillah Di Jawa Jawa Barat Betul-betul Bisa Kita Implementasikan Dan Kawan-kawan Di Kemenang Kabupaten Kota Juga Menjalankan Dengan Baik Dan Alhamdulillah Saya Bisa Melihat Hasilnya Antara Lain Misalnya Program-program Yang Tidak Bisa Dikerjakan Oleh Kita Bisa Kita Kerjasamakan Dengan Pemerintah Daerah Tersebut Contoh Kecil Ini Salah Satu Contoh Saja Kemarin Kita Di Jawa Barat Bisa Memberikan Iuran BPJS Ketanaga Kerjaan Untuk 150.000 Itu kan Jumlah Yang Luar Biasa Kalau Kita Hitung Dengan Nilai Rupiah Itu Mencapai 30 Miliar Itu Anggaran Dari Pemerintah Daerah Dan Kita Mendapatkan Award Berupa Rekor Muri Anugerah BPJS Ketenaga Kerjaan Terbanyak Di Indonesia Bahkan Di Dunia Mungkin Karena 150 Guru Ngaji Mendapatkan Santunan Jadi Kalau ada Guru Ngaji Yang Kecelakaan Atau Meninggal Itu Ahli Warisnya Akan Mendapatkan Santunan 42 Juta Dan Baru Dikulirkan Beberapa Bulan Itu Sekarang Sudah Tercatat Ada 68 Guru Ngaji Yang Meninggal Dan Mereka Semua Mendapatkan Santunan Ahli Warisnya 42 Ini Salah satu Contoh Kecil Saja Mas Imam Dari Pola Yang Kita Teratkan Kita Terus Menggandeng Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Sinergi Kanwil Kemenang Dengan Pemerintah Jawa Biasa Karena Bisa Memfasilitasi Segitu Banyak Guru Karena Kita Tahu Secara Kesejahteraan Mungkin Mereka Benar-benar Relah Mengabdi Terus Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dari Kanwil Jawa Barat Memberikan Solusi Kita Jamin Ketika Ada Kendala Atau Apa Jika Allah Bisa Terpenuhi Kebutuhan Yang Ditinggalkan Bisa Terpengar Tapi Terkait Program Unggulan Program Unggulan Di Kanwil Jawa Barat Seperti Apa Terkait Reformasi Birokrasi Yang Sedang Kita Gulirkan Bersama Ini Pemerintah Dalam Hal ini Sedang Mengejot Reformasi Birokrasi Di Jawa Barat Seperti Apa Saya Punya Tiga Program Yang Semuanya Itu Sebenarnya Adalah Program Unggulan Tiga Program Itu Yang Pertama Adalah Revitalisasi Layanan Keagamaan Revitalisasi Layanan Keagamaan Ini Saya Kira Luas Mulai Dari Layanan Di Kantor Urusan Agama Layanan Di Lembaga-lembaga Pendidikan Keagamaan Keagamaan Terpusat 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 Disitu Ada Sebelas Layanan Keagamaan Yang Terpusat Di Kantor Urusan Agama Dan Ini Sangat Tepat Ketika Kemudian Di Tahun 2021 Pak Menteri Menetapkan Program Prioritasnya Yang Terkait Dengan Revitalisasi Layanan Keagamaan Kemudian Yang Kedua Revitalisasi Layanan Pendidikan Kita Punya Madrasah Kita Punya Pendidikan Agama Di Sekolah Kemudian Kita Pondok Pesantren Madrasah Dinia Kemudian Taman Pendidikan Al-Quran Itu Kita Lakukan Upaya Revitalisasi Agar Layanan Tersebut Betul-betul Bisa Kembali Menjadi Hebat Begitu Kita Tahu Jawa Barat Belum Memiliki Man IC Seperti Provinsi-provinsi Yang Lain Itu Yang Saya Genjot Agar Bisa Direalisasikan Dan Ini Sudah Mulai Kelihatan Karena Ada Beberapa Pemda Yang Sudah Menyiapkan Lahan Sebagai Prasyarat Untuk Dibangunya Man IC Di Jawa Barat Salah Satu Di Antaranya Di Kabupaten Subang Ini Masih On The Proses Meskipun Kita Juga Masih Menutup Kemungkinan Daerah Lain Yang Lebih Memungkinkan Lagi Dan Lebih Cepat Untuk Bisa Merealisasikannya Ini Sudah Ada Beberapa Yang Juga Memberikan Tawaran Lahan Yang Nanti Disediakan Untuk Pembangunan Man Insan Cendikia Selain Itu Kita Juga Di Padrasah Bekerjasama Dengan Kita Ada Namanya Di Jawa Barat Ini CKHNU Jam Iyatul Qura Wal Hufaz Lantut Ulama Yang Sudah Bermitra Dengan Pemerintah Provinsi Untuk Program Satu Desa Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran Jadi Itu Program Yang Luar Biasa Di Jawa Barat Saya Menindaklanjuti Program Itu Bekerjasama Dengan CKH Untuk Membuat Program Namanya Tama Apa Itu Talaki Madrasah Mengaji Jadi Kita Harapkan Nanti CKH Bisa Ikut Membing Para Hufaz Siswa Siswi Madrasah Untuk Penguatan Pada Kemampuan Di bidang Al-Quran Terutama Kiroahnya Maupun Tahfiz Sehingga Kita Bisa Membalikan Kejayaan Siswa Siswi Madrasah Dalam Hal Kemampuan Untuk Penguasaan Di bidang Quran Nah Ini Yang Saya Rasa Beberapa Ini Ada Ketertinggalan Gitu Ya Ini Ini Juga Bagian Dari Program Kita Namanya Talaki Madrasah Mengaji Ini On the Proses Juga Terus Sedang Dibangun Kerjasamanya Dengan Jam Yatukur Wal Kupat Seiring Sekarang Sudah Mulai Pembelajaran Tata Puka Terbatas Maka Akan Segera Dilakukan Penguji Cobaan Di Beberapa Madrasah Negeri Nantinya Kemudian Kita Juga Perkuat Dari Sisi Tata Kelola Madrasah Saya Mendorong Agar Seluruh Madrasah Negeri Terutama Untuk Bisa Memasuki Pembangunan Zona Integritas Ini Karena Kalau Madrasah Masih Belepotan Dengan Persuasional Tata Kelola Kepala Madrasah Negeri Saya Yakin Akan Sulit Mereka Berpikir Untuk Bagaimana Meningkatkan Mutu Layanan Jadi Hal Yang Pertama Yang Saya Harus Penjot Untuk Madrasah Madrasah Ini Bersihkan Dulu Tata Kelolanya Sehingga Dengan Tata Kelola Yang Bersih Maka Jalan Mereka Akan Dengan Dalam Membangun Layanan Pendidikan Kemudian Yang Ketiga Revitalisasi Tata Kelola Revitalisasi Tata Kelola Ini Terkait Dengan Persoalan Zona Integritas Kemudian Reformasi Birokrasinya Dan Tentu Terkait Dengan SDM Kita Ini Sangat Penting Terkait Dengan Tata Kelola Ini Sehubungan Jawa Barat Memang Luar Biasa Dinamikanya Maka Hal Yang Pertama Saya Tetapkan Disini Sebuah Sebuah Motto Dari Saya Kemenagjabar Berkibar Berkibar Itu Artinya Bersih Khidmah Barokah Bersih Itu Menggambarkan Tentang Bagaimana Kita Dalam Bekerja Di Kementerian Agama Itu Yang Pertama Secara Transcendental Tentu Ikhlas Karena Allah Tadi Bagaimana Nia kita Kita luruskan Sebagai Khadimul Umah Tadi Memberikan Pelayanan Kepada Kepada Umat Itu Ada Nilai Transcendental Karena Allah Karena Tuhan Jadi Ada Misi Transcendental Disitu Kemudian Makna Bersih Lainnya Adalah Berintegritas Tadi Kita Terbebas Dari Hal-hal Yang Tidak Terpuji Suap Menyuap Gratifikasi Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Wawenang Dan Lain Sebagainya Yang Semuanya Itu Akan Akan Merusak Aspek Tatak Lola Merusak Aspek Good Governance Apakah Dari Itu Saya Lambangkan Dengan Istilah Bersih Tadi Bersih Bersih Maknanya Transcendental Ikhlas Karena Allah Sebagai Motto Dari Kementerian Agama Ikhlas Beramal Yang Terbuat Tadi Makna Bersih Disitu Adalah Memang Kita Bersih Dari Hal-hal Yang Tidak Terpuji Dari Hal-hal Yang Tercelah Terkait Kemudian Khidma Khidma Itu Maknanya Adalah Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Sehingga Bisa Update Dengan Aturan Update Teknologi Update Wawas Sehingga Kita Dalam Memberikan Layanan Bisa Memberikan Layanan Yang Betul-betul Prima Kepada Kepada Masyarakat Jadi Sebenarnya Ini Sejalan Dengan BBK WBBM WBK Dulu Bersih Kemudian WBBM Tadi Profesional Layanan Primanya Tadi Kalau Sudah Berkah Sejahtera Otomatis Nanti Kinerja Kita Baik Lalu Kemudian Tukin Juga Ningkat Sejahtera Jadi Makanya Tiga Slogan Kita Mas Imam Yaitu Bersih Khidmah Barokah Disingkat Berkibar Maka Kemenag Jabar Berkibar Sebenarnya Itu adalah Sebuah Slogan Yang mendorong Kita semua Dalam kita Berkhidmah Di Kementerian Agama Ini Kita Jaga Integritas Dan Kita Tingkatkan Terus Profesionalistas Kita Sejalan Dengan Visi Kementerian Agama Yaitu Menjadi Institusi Profesional Dan Handal Misalnya Kata-kata Profesional Dan Handal Itu Ada pada Kata kunci Tadi Bersih Dalam Berkhidmat Saya rasa Itu Mas Imam Sekilas Mengenai Prioritas Berkibar Sekarang Kita Lagi Menghadapi Pandemi COVID-19 Dan Masih kita Rasakan Meskipun Sekarang Ada Beberapa Prediksi Menyatakan Mungkin Bisa Jadi Lagi Peran Kanwil Jabar Seperti Apa Pak Sosialisasikan Terkait Kita Ada 5M 1D Yang Ditakukan Di Kanwil Seperti Apapun Kanwil Jabar Sekali Lagi Disini Betul-betul Terdepan Terbukti Di Aplikasi Sosialisasi Terkait Dengan Protokol Kesehatan Di antara Provinsi-provinsi Yang lain Kemenang Jabar Itu Ranking Pertama Jadi Provinsi Yang Paling Banyak Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Oleh Baik ASN Kementerian Agamanya Langsung Maupun Oleh Apa namanya Penyuluh-penyuluh Honorer kita Itu bisa Dilihat Di aplikasi Kita Yang dipandu Langsung Oleh Pak Menteri Staf-staf Khusus Terkait Bagaimana Sosialisasi Kita Kepada Masyarakat Terkait Dengan Protokol Kesehatan Jadi Itu Kita Nomor Satu Mas Imam Dari Meninggalkan Provinsi-provinsi Yang lain Dari Dari Banyaknya Laporan Sosialisasi Yang dilakukan Oleh Sahabat-sahabat Kita Tentu Ini Tidak Hanya Menunjukkan Keseriusan Kita Dalam Apa namanya Membangun Kesadaran Bersama Terkait Dengan Pentingnya Protokol Kesehatan Menghadapi Pandemi Tetapi Menurut saya Itu Bukti Bahwa ASN Kementerian Agama Jawa Barat Punya Kekompakan Dalam Mensukseskan Program-program Pak Menteri Program-program Kita Semua Dan Menunjukkan Bahwa Kita Satu Barisan Dalam Mensukseskan Program-program Kementerian Agama Salah satu Di antaranya Tadi Dalam hal Sosialisasi Tentang Protokol Kesehatan Itu Terbanyak Meninggalkan Provinsi Yang lain Jauh Sekali Meninggalkan Bisa Dilihat Dari Aplikasi Yang Terbuka Bisa Dilihat Oleh Siapapun Aplikasi Luar biasa Peran Yang Sangat Dinantikan Dari Kementerian Agama Berperan Berperan Ke Daerah-daerah Kemarin Ada Beberapa Diskusi Kita Butuhkan Selama Pandemi Ini Terjadi Kenaikan Apa Namanya Nilai Dari Religiositas Masyarakat Karena Pandemi Banyak Di rumah Banyak Beribadah Dan Peran Kemenang Di sini Sangat Diputukan Hadir Utamanya Penyuluh Penyuluh Yang Harus Menempatkan Diri Memposisikan Diri Untuk Menampingi Masyarakat Luar biasa Sekali Sosial-sosial Yang dilakukan Bapak Kemudian Ini Kita Di Era Yang Sudah Informasi Sangat Cepat Informasi Mudah Sekali Diakses Berbagai Upaya Kita Menemui Penyalahgunaan Pemanfaatan Sosial Media Memanfaatkan Sosial Media Kita Secara Bicara Seperti apa Saring dulu Seperti apa Baik Saya Pernah Bersama-sama Dengan Kawan-kawan Menjadi ASN Solutif Dua Hal Penekanannya Pernakanan Pertama Dalam Hal Integritas Seperti Yang Tadi Kita Sampaikan Bagaimana Kita Sebagai ASN Kementerian Agama Itu Pak Menteri Selalu Menyampaikan Kita Seperti Orang Yang Memakai Baju Putih Ketika Satu Titik Noda Saja Kelihatan Itu Sangat Tampak Begitu Ada Noda Di Kita Itulah ASN Kementerian Agama Oleh Karena Itu Dari Sisi Integritas Harus Betul-betul Kita Kedepankan Dan Kita Harus Menjadi Telada Dalam Hal Integritas Ini Jangan Ada Pengutan Liar Jangan Ada Hal-Hal Yang Diluar Ketentuan Lalu Kemudian Kita Melakukan Hal-Hal Yang Tidak Terpuji Terutama Karena Di Kementerian Agama Ini Banyak Layanan Yang Langsung Bersentuhan Dengan Masyarakat Seperti Layanan Nikah Begitu Itu Kan Langsung Bersentuhan Dengan Masyarakat Kita Sudah Jelas SOP Sudah Jelas Aturannya Jadi Tidak Bisa Bermain-main Di situ Kemudian Juga Layanan Lainnya Didikan Yang Paling Rawan Bagaimana Pemanfaatan Dana Bos Kemudian Juga Terkait Dengan Layanan Haji Dan Umroh Tentu Banyak Sekali Layanan Di Kementerian Agama Yang Langsung Bersentuhan Dengan Masyarakat Perizinan Misalnya Izin Mendirikan Sekolah Madrasah Begitu Ya Izin KBIH Kemudian Rekomendasi Rekomendasi Terkait Dengan Travel Umroh Itu Semua Menyentuh Aspek Masyarakat Dan Itu Rawan Kalau Tidak Kita Bekali Dengan Integritas Tinggi Maka Disitu Ada Sangat Rawan Terhadap Penyalah Gunaan Bo-Wernang Atau Mungkin Apa yang disebut Dengan Pungli Maka Kemarin Kita Bekerjasama Dengan Tim Saber Pungli Jawa Barat Melakukan Sosialisasi Pencegahan Bahkan Hadir secara Langsung Pak Irjen Sebagai Narasumber Dan Luar biasa Resonansinya Dan Ini Menjadi Poin Penting Untuk Kita Yang kedua Adalah Netralitas Nah ini Bicara Netralitas Tadi Yang Disampaikan Mas Kita Sebagai ASN Kementerian Agama Harus Menjadi ASN Yang Solutif Bukan ASN Yang Memberikan Masalah Ketika Ada Hoax Isu Sara Head Speech Dan Lain Sebagainya Maka Kita Seharusnya Menjadi Orang Terdepan Untuk Menangkal Itu Bukan Sebaliknya Lalu Kita Men-share Kemudian Informasi Hoax Pada Orang Lain Yang Tentu Kita Sendiri Belum Tahu Apakah Itu Benar Atau Tidak Nah Ini Sangat Berbahaya Karena Itu Nanti Akan Menyangkut Persoalan Apa Namanya Kita Nanti Masuk Pada Bagian Dari Orang Yang Ikut Menyebarkan Hidmat Sebagaimana Kita Tahu Bahwa Fungsi Dan Peran Dari ASN Itu Tiga Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Yang Pertama Kita Menjadi Sebagai Pelayan Publik Yang Yang Kedua Pelaksana Pelayanan Publik Yang Ketiga Pembersatu Bangsa Nah Ini Ketika Kita Kemudian Ikut Serta Dalam Hox Yang Disitu Ada Isu Sara Dan Lain Sebagainya Maka Kita Kena Masalah Disitu Bahwa Kita Menjadi Pemecah Belah Bangsa Dan Itu Akan Melanggar Ketentuan Kita Sebagai ASN Nah Oleh Karena Itu Saya Selalu Sampaikan Terutama Ketika Menghadapi Pilkada Misalnya Pilpres Netralitas Itu Harus Terus Dibangun Jangan Sampai Kita Kemudian Partisan Partisan Itu Berpihak Pada Kelompok Tertentu Kelompok Politik Tertentu Lalu Kemudian Berakibat Pada Ketidak Netralan Kita Dalam Pelayanan Publik Nah Ini Juga Yang Harus Diwanti-wanti Jangan Supaya Kemudian Kita Menjadi Bagian Dari Orang-orang Yang Ikut Serta Menyebarkan Isu Sara Hoks Pemecah Belah Bangsa Yang Nanti Pada Akhirnya Bertentangan Dengan Tugas Dan Fungsi Kita Sebagai ASN Itu Tadi Ya Karena Salah Satu Fungsi Utama ASN Itu Adalah Sebagai Perkat Kebangsaan Itu Terima kasih Banyak Pesan-pesan Yang Luar Biasa ASN Kementerian Agama Pemersatu Perekat Dan Pemersatu Bangsa Disini Peran kita Bersama Bapak-Ibu Yang Hadir Disini Mungkin Bisa Dibantu Kepada Mungkin Dilingkungan Terdekatnya Bagaimana Kita Bisa Ketika Ada Isu-isu Yang Kurang Baik Atau Yang Tidak Tepat Mau Tidak Langsung Dibagi Tapi Kita Varifikasi Terlebih Dahulu Kita Cari Yang Benar Seperti Apa Terkait Kementerian Agama Kementerian Untuk Semua Agama Kemarin Ditekankan Oleh Gusman Kalau Respon Dari Pak Adif Terkait Statement Jadi Pastikan Kementerian Agama Hadir Untuk Seluruh Agama Sejak Dari Awal Pak Menteri Sudah Menunjukkan Bahwa Kementerian Agama Ini Adalah Kementerian Untuk Semua Agama Jadi Beliau Sejak Awal Beliau Dilantik Baik Dalam Kemudian Dalam Langkah-langkah Kebijakan Beliau Itu Beliau Sangat Konsen Dengan Itu Sehingga Beliau Wanti-wanti Terus Kepada Kita Agar Tidak Ada Diskriminasi Dalam Layanan Keagamaan Junjung Tinggi Nilai-nilai Keadilan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Karena Beliau Berkomitmen Bahwa Kementerian Agama Ini Ya Memang Sebagaimana Fungsinya Adalah Mendaungi Seluruh Umat Beragama Jadi Ini Kita Pertegas Lagi Bahwa Kita Dalam Layanan Keagamaan Ini Kita Harus Betul-betul Mengedepankan Asas Tadi Keadilan Asas Netralitas Tidak Tidak Boleh Diskriminatif Jangan Ada Diskriminasi Dalam Hal Layanan Keagamaan Sehingga Kemudian Kita Bisa Mewujudkan Betul Statement Pak Menteri Bahwa Memang Kementerian Agama Ini Hadir Untuk Seluruh Umat Beragama Jadi Sebagai Bentuk Hadirnya Negara Dalam Kehidupan Beragama Ini Yaitu Adanya Kementerian Agama Jadi Kita Jangan Terbawa Oleh Isu Yang Berkembang Yang Sesungguhnya Lebih Bernilai Politis Karena Hal-hal Yang Tidak Seharusnya Di Ungkap Ke Public Karena Ada Misalnya Kita Juga Di Untuk Memberikan Motivasi Memberikan Semangat Itu Tentu Konteks Yang Berbeda Dengan Apa Yang Kita Hadapi Hari Ini Jadi Itulah Risiko Dari Isu Politis Jadi Kita Jangan Terbawa Isu Itu ASN Kementerian Agama Berkomitmen Bahwa Hadirnya Kementerian Agama Ini Adalah Untuk Seluruh Umat Beragama Seperti Sebagaimana Itu Tertuang Dalam Regulasi Struktur Di Struktur Kementerian Agama Itu Semua Agama Ada Kita Sendiri Di Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat Ada Pembimbas Kristen Pembimbas Katolik Hindu Buddha Penghucu Yang Semuanya Itu Untuk Menaungi Seluruh Umat Beragama Tidak Hanya Islam Semuanya Diberikan Layanan Secara Adil Tanpa Ada Diskriminasi Sedikitpun Terima kasih Banyak Alhamdulillah Bisa Berbagi Memberikan Inspirasi Seluruh ASN Nanti Kita Seri Di Youtube Akan Semakin Banyak Yang Menyaksikan Mungkin Ini Saya sih Bagus 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 Seloganya Komen Jawa Barat Berkibar Inspirasi Berkibar Bersih Ritmat Dan Barokah Insya Allah Juga Akan Kami Bawa Nilai Nilai Itu Sebagai Nilai Yang Bisa Kami Adaptasi Dan Juga Bisa Kami Lakukan Di Sini Juga Kami Ucapkan Terima kasih Pak Adip Atas Kehadiran Dan Juga Semua ASN Kementerian Agama Yang berkenan Hadir Pada Kesempatan Kali Ini Insya Allah Kita Akan Ada Forum Lain Yang Insya Allah Juga Akan Memberi Inspirasi Dan Memberi Mungkin Mungkin Itu Ada Closing Statement Sebelum Kita Tutup Ya Baik Mas Imam Saya Terima Kasih Inspektorat Yang Terus Mendorong Kita Untuk Selalu Bekerja Dan Berkhidmah Dengan Tata Kelola Yang Baik Dan Menginspirasi Dalam Kesempatan Ini Saya Ingin Mengajak Kita Semua Mari Kita Bekerja Dan Bertugas Di Kementerian Agama Untuk Terus Kita Tingkatkan Lawa Itu Kita Berkhidmah Tadi Bersih Tadi Dua Makna Tadi Bersih Itu Artinya Kita Ikhlas Karena Allah Karena Tuhan Begitu Ya Sebagai Transcendental Kita Kemudian Kita Menjaga Integritas Khidmah Bahwa Kita Terus Tingkatkan Profesionalisme Kita Layanan Prima Kepada Masyarakat Dan Alhamdulillah Insyaallah Kalau kita Sudah Bisa Menempatkan Dua Posisi Itu Maka Keberkahan Itu Akan Mujud Dalam Kehidupan Kita Mudah Mudahan Allah Senantiasa Memberikan Kesehatan Kepada Kita Semua Kemudahan Kita Doakan Pimpinan Pimpinan Kita Para Pemimpin Kita Pak Menteri Seluruh Jajarannya Pak Icin Pak Sekcin Dan Semuanya Kita Semua Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa ta'ala Saya Rasa Itu Mas Imam Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kalau Ada Hal-hal Demikian Bincang Pengawasan Pada Siang Hari ini Terima Kasih Atas Kehatiran Dan Pemirsa Yang Telah Menyaksikan Acara Pada Siang Hari ini Terang Lebihnya Saya Mohon Wa'alaikum 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 Wa'alaikum